Hmm, hari ini makan apa ya? Psst, Tentomon! Hmm? Ada yang manggil? Psst, psst, Tentomon, lihat sini ke kamera! Hmm? Eh? Udah mulai? Dari tadi... Ah, maaf, sebentar. Halo semua, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Tentomon. Jadi, hari ini kita akan mereview DigiVolving Spirit Tentomon. Yo, hello guys! Kembali lagi bersama saya, The Omni Toyverse. Seperti yang kalian lihat, kita punya DigiVolving Spirit Tentomon. Tapi sebelum kita mulai reviewnya, ada baiknya kita lihat boxnya terlebih dahulu. Karena yang membuat box, juga perlu untuk dimension. Seperti kalian lihat, di bagian depan boxnya ada artwork dari Tentomon serta Atlur Kabuterimon. Ini adalah DigiVolving Spirit yang ke-6. Dan kalau kalian perhatikan, logo bandainya sudah berubah warna menjadi biru. Kalian nggak perlu khawatir, ini tuh Ori, bukan KW. Lalu di bagian sampingnya ada figurnya dalam bentuk Atlur Kabuterimon. Kita sebut Ultimate Form mulai dari sekarang. Lalu di bagian belakangnya ada figurnya dalam dua bentuk. Lalu ada penjelasan di mana Part Die Cast serta Part Clear-nya. Kemudian ini ada Next Line Up-nya, yaitu Holy Engimon. Lalu di bagian sampingnya ada figurnya dalam bentuk Tentomon. Kita sebut Rookie Form mulai dari sekarang. Lalu di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau kalian buka, ini kalian bisa lihat ada Crest of Knowledge. Mungkin ini bisa kalian potong lalu tempel di suatu tempat. Di sini ada gambar artworknya lagi. Dan di sini ada manualnya. Kemudian di bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Dan kalau kalian buka, ini ada gambar figur sebelum-sebelumnya. Dan juga ini ada Next-nya, Holy Engimon. So, cukup sekian untuk box-nya. Kita lihat figurnya. Dalam bentuk Rookie-nya, figur ini terlihat bagus dan juga solid. Ya, gue bisa bilang ini 95% mirip lah dengan di anime-nya. Minus 5%-nya itu karena tangan keduanya ini warnanya tuh nggak sesuai dengan di anime-nya. Tapi itu bisa gue maklumi karena ini adalah bagian Part Ultimate Form-nya juga. Ini matanya sendiri, gue seneng. Dia itu clear parts, terus warnanya hijau. Kalau kalian lihat di kamera ini, warna hijaunya hijau banget. Tapi sebenarnya ini hijau kekuning-kuningan. Udah gitu detail di dalamnya itu, bikin matanya itu mirip banget sama mata serangga. Untuk paint job-nya sendiri, jujur aja, di form ini gue ngeliatnya perfect. Jadi tidak ada belepetan sama sekali. Untuk ukurannya sendiri, kalau dibandingkan dengan di Gevolving Spirit yang lain, gue punya Agumon. Itu ukurannya kurang lebih pas lah ya. Karena di anime-nya sendiri, ukuran mereka berdua kurang lebih sama. Kalau di ukur sentimeternya, gue berdiriin dulu. Ini tingginya kurang lebih 14 cm atau 5,5 inch. Sedikit saran, kalau kalian mau pajang ini tentomon, walaupun sebenarnya kalian bisa pajang aja begini, tanpa pakai stand. Tapi gue nggak menyarankan. Kenapa? Karena badannya dia ini berat. Karena di sini ada part die cast. Dan kalau kalian lihat, kakinya itu rada kecil. Jadi kalau kalian pajang tanpa stand, takutnya itu lama-kelamaan artikulasi di sini bakalan loose. Atau yang paling buruknya ini bakalan patah. Jadi gue saranin kalian pajang tetap pakai stand-nya. Nah, stand-nya sendiri ini kepalanya bisa kalian ganti. Dengan kepala ini. Ini untuk form ultimate-nya. yang ini untuk form rookie-nya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk artikulasinya, di bagian kepala ini antenanya kalian bisa putar seperti ini. Cuman hati-hati aja supaya nggak tercopot dari kepalanya. Kepalanya sendiri bisa diangguk-angguk seperti ini. Atau di kesamping seperti ini. Kemudian bisa kalian putar. Tapi seperti yang kalian lihat, ini antenanya rada mengganggu. Jadi mesti diputar-putar begini dulu. Baru bisa diputar kembali. Dan ini dibenarkan. Kepalanya sendiri bisa kalian posisikan turun seperti ini. Tapi kalau kalian lihat di samping ini, dadanya jadi kebuka. Jadi ya itu pilihan kalian. Kemudian untuk tangannya sendiri, di bagian atas ini bahunya bisa dikatasin, dikebawahin seperti ini. Kemudian bisa diputar full seperti ini. Lalu sikunya bisa ditukuk seperti ini atau seperti ini. Kemudian bisa diputar juga. Nah untuk tangan keduanya itu bisa dikatasin seperti ini. Atau dikebawahin seperti ini. Tapi mentok sama sayapnya. Sama ada artikulasi keluar ke dalam seperti ini. Untuk sikunya itu dia double hinge. Jadi kalian bisa nekuk full seperti ini. Atau seperti ini. Atau di seperti ini kan. Ujung ininya juga bisa kalian putar. Untuk badannya sendiri itu statis. Kakinya bisa diangkat seperti ini ke atas. Atau dikebelakangin sampai mentok dengan sayapnya. Atau sedikit dikesampingkan. Ya hampir gak ada sih dikesampingin ya. Nah bagian ini bisa kalian putar. Kemudian untuk lututnya bisa kalian tekuk seperti ini. Dan ini juga bisa kalian putar. Lalu untuk sayapnya dia juga ada gimmicknya. Jadi bisa kalian buka. Nah ini bukanya dari bagian bawah sini. Kenapa dibukanya dari bagian bawah? Karena kalau kalian lihat disini ada semacam cantelan. Yang nyangkut disini. Jadi seperti yang kalian lihat. Kalau seandainya kalian buka dari atas. Itu bakal bikin bagian bawahnya itu rentan patah. Jadi ini kalau kalian buka. Itu part ultimate nya kelihatan. Oh iya sebelum gue lupa. Ini untuk pasang stand nya. Itu kalau kalian lihat disini ada tusukan. Kemudian disini ada semacam celah. Jadi tinggal ditusuk seperti ini. So sekarang kita ubah dia ke bentuk ultimate nya. So ini setelah gue selesai transformasi kan. Kalau kalian mau lihat proses transformasi nya bagaimana. Kalian bisa klik link di atas sini. Untuk menuju ke video gue yang melakukan proses transformasi. Nah menurut gue figure ini di bentuk ultimate nya. Itu tuh terlihat sangat solid. Bahkan lebih solid daripada form rookie nya. Dan detail nya itu tuh gue bisa bilang 99% itu mirip banget dengan di anime nya. Ya selisih 1% mungkin ada bagian yang gue lupakan. Tapi ini gue yakin banget 99% mirip dengan di anime nya. Gue gak tau kenapa. Mungkin karena Bandai lebih menjual form ultimate nya. Makanya form ultimate nya ini tuh dibuat lebih wah daripada form rookie nya. Nah kalau kalian lihat di bagian tanduk ini. Ini tanduknya itu terbuat dari besi. Jadi kalian gak perlu khawatir. Ini tuh bakalan ringkih. Dan mudah patah. Kemudian bagian dadanya yang ini itu juga dibuat dari besi. Sama perut bawahnya ini. Dan entah kenapa gue seneng banget ngeliat detailnya. Ini bagian dada sini tuh mirip banget sama serat-serat otot. Dan disini tuh mirip banget sama bagian tulang. Paint job nya jujur aja. Ini tuh rapi banget. Cuman punya gue disini ada sedikit den putih. Ini gue gak tau sih sebenernya. Ini karena gue atau dari awal udah ada. Seperti dalam rookie foam nya. Gue gak menyarankan figur ini kalian pajang tanpa memakai stand. Untuk stand nya sendiri. Ini kalau kalian mau pasang itu gampang. Jadi ini stand untuk foam ultimate. Itu ada colokan seperti ini. Lalu disini ada semacam celah. Itu tinggal kalian colok seperti ini. Untuk bagian kepala ini. Kepalanya itu gak ada artikulasi. Tanduknya sendiri juga statis. Cuman kalau kalian mau paksa. Ini kepalanya bisa diturunin seperti ini. Diposisikan seperti ini. Cuman kalau kalian lihat sama kayak tentomon. Bagian dadanya jadi kebuka. Terus sebagai pengganti dia gak ada artikulasi di kepala. Mulutnya ini bisa kalian buka tutup seperti ini. Untuk tangan nya sendiri. Ini bagian bawahnya itu ada artikulasi naik turun seperti ini. Kemudian kalian bisa putar seperti ini. Atau kesini. Tapi mentok sama sayapnya. Kemudian bisa kalian angkat seperti ini. Atau ke dalam seperti ini. Bagian bawah sini bisa kalian putar. Kemudian ada artikulasi keluar ke dalam sedikit. Lalu untuk sikunya. Seperti tadi double hinge. Itu bisa ditekuk seperti ini full. Ke bawah seperti ini. Atau seperti ini. Kemudian di ujung ini. Bisa kalian putar seperti ini. Badannya sendiri statis. Dan untuk tangan kedua. Itu sama dengan tangan tentomon tadi. Jadi gue gak akan ngebahas lagi. Kemudian untuk kakinya sendiri. Ini bisa seperti ini. Lalu ke belakang. Cuman kepentok ini. Sayapnya. Lalu bisa angkat kayak gini sedikit. Kemudian bagian ini bisa diputar seperti ini. Lalu lututnya sendiri bisa nekuk seperti ini. Atau ke depan seperti ini full. Dan ujung kakinya ini bisa seperti ini. Atau bisa diputar. Untuk sayapnya sendiri. Sayangnya. Ini gak ada gimmick apa-apa. Karena posisinya dia terbalik dengan tentomon. Jadi untuk membuka ini. Dia jadinya gak bisa. Tapi it's not a big deal. Karena seinget gue di animenya sendiri. Juga jarang ngebuka sayap. Kalau gak salah. Bahkan kayaknya gak pernah ngebuka sama sekali. Nah untuk ukurannya sendiri. Ini kalau disentiin. Dia kurang lebih. Sampai tanduknya itu. 18 cm. Atau sekitar 7 inch. Lebih dikit lah. Kemudian jika dibandingkan dengan. SAF Sora. Seperti itu. Lalu jika dibandingkan dengan. Figma Red. Segitu. Dan jika dibandingkan dengan. Digivolving Spirit Agumon. Dalam Rookie Form. Segitu. Dan jika dibandingkan dengan. POTP. Rodimus Prime. Lebih kecil dari Rodimusnya. So menurut gue. Figur ini keren banget. Jujur aja. Ini transformnya. Menurut gue perfect. Transformasinya sendiri. Terus udah gitu mudah diingat. Udah gitu. Di form Rookie. Maupun Ultimate. Part part transformasi. Dari masing-masing mode. Itu berhasil disembunyikan dengan baik. So good job for you Bandai. Tapi ada sedikit hal. Yang sedikit mengganggu gue. Tapi itu minor. Yaitu di bagian belakang ini. Kalau kalian lihat. Buletannya ini. Itu gak bisa ngepass. Gue gak tau kenapa. Atau mungkin karena gue kurang pas. Nge transformnya. Tapi. Ini tuh ngeganggu banget buat gue. Tapi itu minor lah. Nah untuk harganya sendiri. Mainan ini dibanderol dengan harga 7200 yen. Jika kita anggap kursnya itu 130 rupiah. Harganya kurang lebih sekitar 900 ribuan. Tapi kalau masuk Indo. Mungkin kalian bisa siapin uang sekitar 1 sampai 1,2 juta. Kalau dengan harga segitu. Jika dibandingkan dengan detail. Serta playability yang didapat. Menurut gue harga segitu. Masih layak lah. Buat dibeli. Gak lupa. Ini tuh juga ada part dice cashnya loh. Walaupun gue bilang harganya sekitar 1 jutaan. Tapi gue waktu itu pernah lihat sih. Ada yang jual harga sekitar 800 ribuan. Tapi itu kondisinya second. So good luck lah buat kalian. Kalau mau cari harga sekitar 800-an. Sekian review dari gue. Mungkin kalian bisa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Atau kalau kalian suka dengan video gue barusan. Kalian bisa klik like. Lalu subscribe. Untuk membantu gue ngebangun ini channel. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Iya sih. Tapi kamu tidak ingat. Waktu itu aku marah berubahnya jadi apa. Terus apa yang ingin kamu tanyakan tentoman. Oh itu. Iya jadi begini. Aku lupa nama karakternya itu apa. Apakah kamu tahu aguman. Hmm coba ya. Butuh hijau. Bukan hijau sih. Attack on Titan. Bukan itu gak hijau. Broly. Bukan juga. Kamu bercanda aja aguman. Aku dari tadi udah mikirin. Kesel nih. Kesel. Aku tahu tentoman. Itu Hulk. Hulk semua. Eh tentoman. Kok kamu berubah. Hulk semua. Hulk smash. Pertama. Itu bukan Hulk smash. Tapi Hulk smash. Kedua. Kamu gak hijau. Eh. conjat. Sampai jumpai. Sampai jumpai. Terima kasih.